Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel CBTX Indonesia pada kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu cooling pad keluaran dari Suncel dan Suncel ini merupakan brand lokal yang menghasilkan produk yang berkualitas terutama untuk cooling padnya setelah satu tahun penggunaan kita tidak ada komplain sama sekali nah untuk cooling pad yang sekarang ini, ini desainnya berbeda jika dibandingkan dengan cooling pad sebelumnya yang pernah kita review yang linknya terdapat di pojok kanan atas pertama kita lihat dulu dari segi desainnya hampir sama ya seperti desain-desain yang lainnya dimana pada sisi bagian atasnya ini ada tatakannya tatakan yang terbuat dari akrilik dan ada lubang-lubangnya seperti ini lubang-lubangnya ini cukup besar jadi dengan desain lubang yang besar seperti berikut ini ya tentunya tidak akan menghalangi udara yang dihasilkan oleh fan atau kipas yang digunakan baik dalam keadaan menghisap ataupun dalam keadaan meniup lalu pada sisi bagian bawah dan ini merupakan hal atau sektor yang saya apresiasi sekali di model yang sekarang ini dimana disitu sudah ada pelindung jari dengan adanya pelindung jari maka jari kita tidak mudah untuk masuk atau mengenai kipas yang digunakan pada cooling pad ini karena pengalaman saya seringkali jari saya mengenai kipas dan itu rasanya cukup sakit sekali dikarenakan perputarannya yang kencang untuk akrilik atau bahan akrilik yang digunakan ini ini cukup tebal bisa dilihat ya cukup tebal bukan merupakan bahan asal jadi aja ini cukup bagus ya namun dikarenakan bahannya ini adalah akrilik ada bagusnya ini dikasih lapisan tambahan karena untuk menghindari baret ya karena biasanya tuh akrilik ini sangat gampang sekali baretnya apalagi kita tuh menaruh receiver ataupun android box ataupun mungkin router di atasnya kemudian kita lihat dari fan yang digunakan nah untuk fan yang digunakan ini merupakan fan dengan teknologi ball bearing sehingga aman dinyalakan 24 jam full ataupun nyala 24 jam selama 1 tahun pun aman ya kita sudah mencobakannya untuk kipasnya ini arah anginnya bisa diatur dengan 2 cara baik menghisap ataupun meniup dalam keadaan default sekarang ini adalah dia meniup ke atas tinggal dibalikan saja nanti posisi dari kipasnya kecepatan dari kipas juga bisa kita atur dengan menggunakan potensio yang sudah disediakan bisa kita putar ke kiri ataupun ke kanan sehingga kita mendapatkan putaran yang cukup sesuai dengan yang kita mau atau yang kita inginkan lalu pada sisi sektor bagian bawah terdapat kaki-kaki yang terbuat dari karet ide yang sangat bagus sekali dengan terbuat dari karet ini maka pendinginnya ini atau cooling padnya ini tidak mudah untuk bergetar jadi dia itu benar-benar menapak ya ke permukaan yang kita taruh dimana kita menaruh cooling pad ini tentunya ya untuk panjang dari kabelnya ini bisa kita request bisa setengah meter, satu meter, ataupun dua meter ya custom ya seberapa yang kita mau atau yang kita inginkan nah sekarang kita akan cobakan bagaimana performance atau suhu yang dihasilkan untuk receiver parabola disaat kita tidak menggunakan cooling pad kita nyalakan selama 30 menit nah suhunya ini cukup panas juga ya untuk suhu ruangan di 24,7 derjat celsius nah sekarang kita akan cobakan dengan menggunakan cooling pad nah ini kita cobakan dengan menggunakan cooling pad langsung saja ya setelah dinyalakan selama 30 menit ini seakan-akan receivernya tidak menyala dari suhu yang kita dapatkan adem banget dengan menggunakan kipas atau cooling pad dari sun cell ini jadi ya sangat jauh sekali perbedaannya disaat kita menggunakan cooling pad atau dengan tidak menggunakan cooling pad baik demikianlah video review ini semoga saja bermanfaat untuk link pembelian terbaik dari cooling pad ini akan kita sertakan di deskripsi video ini tentunya ya baik terima kasih jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru terima kasih sampai ketemu lagi di video berikutnya